Pemirsa 4 atlet pencaksilat Universitas Muhammadiyah Surakarta ikuti kualifikasi PON 21 AC Sumatra Utara yang bertempat di gedung edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Babak kualifikasi PON tengah berlangsung di Solo pada 11 hingga 14 September 2023. Pertandingan ke jurnas ini diikuti sekitar 34 provinsi di Indonesia yang berpartisipasi, serta diikuti 1055 atlet dan ofisial tim. Dalam kejuaraan ini ada 4 atlet pencaksilat UMS ikuti kualifikasi. Pelatih Kaprodi POR UMS Nur Subekti menjelaskan persiapan 4 atlet dari UMS yang mengikuti kualifikasi dan diharapkan seluruh atlet mampu bersaing dengan baik dan sportif. Ada mahasiswa dari UMS itu berhasil menjadi perwakilan dari Jawa Tengah untuk mengikuti kejuaraan pencaksilat, kejurnas pencaksilat dewasa babak kualifikasi PON 2024. Ada 4 atlet dan saya sendiri pelatih, yang pertama ada Mas Ginting itu bertanding di kelas Tanding D Putra dan Mas Amar juga bertanding di kelas F Putra dan ada 2 lagi mahasiswa kami, si Kembar, Ahmad dan Arief dari Prodi Pendidikan dari PGSD ya, dari PGSD kami berempat atlet 4 dan 5, 1 dari pelatih PON, dukungan sportnya agar kami bisa maksimal di babak kualifikasi PON ini dan bisa berhasil lolos ke PON di Sumatera 2024. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!